Dan selanjutnya pemirsa kami bergabung bersama dengan Kepala BPBD Lebak, Banten. Ada Pak Kaprawi di sambungan telepon. Selamat sore. Selamat sore. Ya, Pak Kaprawi, begitu kami ingin konfirmasi bagaimana situasi di Lebak, Banten saat ini. Ini jadi pusat gempa juga di kawasan ini. Bagaimana situasi di sana, Pak? Baik, terima kasih. Yang pertama dapat kita rasakan telah terjadi gempa dengan kekuatan 6,4 skala dengan pusat gempa di wilayah Kabupaten Lebak dengan kedalaman 10 km. Kemudian 81 km barat daya Lebak, Banten terjadi pada pukul 13.34 WIB pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018. Dengan rintian dari 28 kecamatan, 7 kecamatan terdampak karena dekat dari pusat gempa tersebut. Kemudian dampak kerusakan yang terjadi dari gempa tersebut, 116 rumah rusak ringan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada korban jiwa, Pak? Ada korban luka-luka? Karena petugas relawan kami sedang menyisir di PKP wilayahnya masing-masing. Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada korban jiwa. Demikian. Tidak ada korban luka-luka maupun korban jiwa, begitu. Selain 116 rumah yang rusak ringan, infrastruktur, ada yang mengalami kerusakan, Pak? Kami dapat gambar-gambar banyak sekali, ada jalan-jalan, kemudian gedung-gedung juga yang mengalami kerusakan. Benarkah informasi itu? Dapat kami informasikan, karena saya sedang menyisir juga bahwasannya infrastruktur yang ada di media yang tersebar adalah itu ada di wilayah Jawa Tengah. Demikian, itu adalah waktu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Oke. Jadi dipastikan tidak benar ya, Pak, informasi yang beredar ya, mengenai kerusakan parah dari infrastruktur yang beredar. Pak Kaprawi? Ya. Saat ini Anda masih terus menyisir? Ya, karena sangat jauh, Kang. Jauh dari pusat kota ke TKP. Kami sedang menuju TKP, membantu rekan-rekan kami yang ditutupkan, relawan kami yang tersebar. Berapa lama lagi Pak Kaprawi tiba di lokasi? Pak Kaprawi? Ya. Ya. Sayang-sayang kita mengalami gangguan komunikasi, namun saat ini Pak Kaprawi, kepala BPBD Lebak, Banten, masih terus menuju ke lokasi pusat gempa di kawasan Lebak, Banten. Ini masih butuh beberapa jam lagi untuk tiba di lokasi, namun informasi sementara yang disampaikan adalah 116 rumah di sana mengalami kerusakan ringan, dan belum bisa dipastikan, namun kita harapkan tentunya tidak ada korban luka-luka, maupun korban jiwa dari kerusakan.